Role model dalam hal ini akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh dan faktor yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Sehingga dalam memilih role model itu merupakan hal yang sangat krusial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dalam pembelajaran kita di youtube channel ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana karakter seorang itu bisa terbentuk. Nah dalam teorinya seorang manusia dalam menjalani kehidupannya hingga seperti sekarang dengan sikap perbuatan, tingkah laku, ucapan dan apapun itu yang kita definisikan sebagai karakter itu terbentuk oleh dua hal. Yang pertama adalah seseorang itu terbentuk karena karakter bawaan dan yang kedua adalah dari karakter yang diharapkan. Nah pada penjelasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pembentukan karakter dari sisi karakter bawaan. Nah pada dasarnya seorang manusia yang telah berusia sampai di waktu tertentu ya tentunya telah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah dalam perjalanan proses bertumbuh dan berkembang inilah seorang manusia, seorang pribadi atau sebagai individu tentunya akan berhubungan dengan banyak hal, baik itu orang, kemudian lingkungan, baik dengan bacaan-bacaan atau hal-hal yang disenangi atau hal-hal yang tidak disenangi. Dan semua itu merupakan faktor-faktor yang tentunya akan mempengaruhi seorang individu itu dari sisi karakter bawaannya. Nah karakter bawaan ini tentunya kita bagi atas dua sumber. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah faktor internal itu lebih berbicara pada psikologis manusia, psikologis seorang itu dari dirinya sebagai seorang individu. Tentunya psikologis manusia dalam menyenangi, dalam menyukai sesuatu itu juga mempengaruhi karakternya. Namun kalau dipandang dari faktor eksternal, pada dasarnya karakter bawaan seseorang itu lebih terbentuk itu karena faktor eksternal. Nah faktor eksternal ini dapat berupa intervensi budaya, nilai-nilai luhur yang ada dalam kearifan lokal kita. Kemudian faktor eksternal lagi juga dipengaruhi oleh bagaimana pembentukan karakter kita sejak kecil dari usia 0 tahun hingga seperti sekarang. Pembelajaran di rumah tangga dan sebagainya. Contoh-contoh yang kita lihat di rumah tangga. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang tua di rumah itu tentunya mempengaruhi karakter bawaan. Baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari sebagai seorang individu. Tentunya faktor eksternal pembentukan dari sejak kita berusia 0 tahun hingga seperti sekarang, itu tentunya sebagai langkah awalnya, sebagai langkah pembentukan awalnya itu dipengaruhi oleh kehidupan kita di rumah tangga. Bagaimana seorang anak bertumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh apa yang dilihat, apa yang dicontoh dari kehidupan di keluarganya. Nah setelah proses pembentukan tersebut, seorang anak bertumbuh, berkembang, bergaul dengan lingkungan, dengan teman di sekitar lingkungan, itu tentunya akan sangat mempengaruhi. Nah bagaimana dia berteman, bagaimana dia melihat contoh-contoh yang ada dalam lingkungannya, tentunya ini secara eksternal di luar diri manusia itu, di luar individu itu tentunya akan dipengaruhi. Nah pada dasarnya dari setiap aktivitas meniru tersebut, nah disitu ada peran nilai yang terkandung di dalamnya. Nah nilai-nilai luhur, nilai norma dan sebagainya, ini juga sangat mempengaruhi karakter seseorang dalam hal faktor eksternal. Bahkan faktor eksternal juga bisa kita sebut, salah satu faktornya adalah misalnya dari apa yang kita senangi, sebagai contoh misalnya ketika kita menyukai suatu genre musik, kita menyukai suatu buku-buku bacaan, maka bacaan-bacaan kita atau musik-musik yang sering kita dengar, itu tentunya akan secara sadar atau tanpa sadar itu mempengaruhi karakter kita. Nah sehingga dalam pembelajaran ini tentunya saya ingin menyarankan bahwa proses pembentukan karakter bawaan itu berlangsung secara evolusi. Nah ketika kita berbicara tentang evolusi berarti suatu kejadian yang berlangsung cukup lama dan sedikit demi sedikit itu membentuk karakter. Jadi pembentukan karakter bawaan kita itu berlangsung secara evolusi dari kita dari kecil hingga seperti sekarang. Nah evolusi kan mengatakan bahwa ketika prosesnya terbentuk secara evolusi, maka proses perubahannya pun itu tidak mudah untuk dilakukan. Nah sama seperti karakter yang ketika sudah terbentuk dengan proses evolusi yang tadi, sedikit demi sedikit dalam waktu yang cukup lama tersebut, tentunya untuk merubah karakter tersebut tentunya itu membutuhkan perjuangan yang cukup besar. Ya tentunya ada upaya-upaya yang kita bisa lakukan, namun dalam pembahasan ini kita hanya membahas dari sisi bagaimana pembentukan karakter tersebut. Nah selain buku, musik, lingkungan, ya tadi juga saya menyebutkan tentang intervensi budaya. Nah disini juga tentunya sangat dipengaruhi bagaimana nilai-nilai luhur di daerah kita masing-masing itu tentunya mempengaruhi karakter seseorang. Makanya tidak salah ketika misalnya kita ke suatu daerah, ada seseorang dengan karakter khususnya, ada juga teman kita dari daerah lain dengan karakter yang tertentu, ya tentunya itu karena dipengaruhi oleh bagaimana intervensi budaya di daerah itu. Bagi kita mungkin karakter seseorang itu keras, karena misalnya intervensi budaya, kearifan lokal dan sebagainya, itu memang membentuk pribadinya yang begitu keras. Ada juga yang teman-teman kita dengan karakternya yang lemah, lembut seperti itu, karena berasal dari daerah yang budaya dan kebiasaannya, di lingkungan daerahnya, misalnya di lingkungan masyarakat mereka, di mana mereka tinggal, cenderung karakter-karakter masyarakat yang ada di situ, karakter-karakter model yang ada di situ adalah karakter-karakter yang menampilkan perilaku-perilaku yang lebih lembut seperti itu. Makanya tidak salah bahwa karakter bawaan kita itu sangat terbentuk oleh, juga terbentuk oleh intervensi budaya. Nah, yang jauh lebih penting yang perlu kita waspadai dari faktor eksternal ini, dari pembentukan karakter seseorang adalah role model. Karena di setiap aspek tadi yang telah saya sebutkan, baik itu di keluarga, teman, sodara, lingkungan, buku yang kita baca, intervensi budaya, nah di dalamnya semua itu ada role model. Role model inilah yang kita definisikan sebagai keteladanan. Dan di situ pada saat kita proses bertumbuh dan berkembang, ada proses mencontoh dari role model-role model yang ada dalam lingkungan dan tempat-tempat kehidupan kita. Nah, saya kira untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Tentunya pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas bagaimana pembentukan karakter dari karakter yang diharapkan. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!